Hai guys, kembali lagi di Antarsia Nah, di video kali ini aku membawakan informasi seputar audisi buat kalian Dan audisinya dari agensi yang cukup terkenal dari High B Labels Yap, aku bakal bawain audisi dari Pledis Entertainment Nah, Pledis Entertainment ini merupakan agensi yang cukup populer Karena artis-artisnya yang sudah mendunia termasuk Seventeen So, pastikan kalian jangan sampai ketinggalan buat ikutan audisi ini Karena audisi ini sangat worth it buat dicoba dan juga audisinya online buat babak pertama Dan kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe channel aku supaya channel ku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video buat kalian Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar audisi Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya Nah, yang pertama kalian bisa langsung cek Instagramnya Pledis Ataupun Instagramnya High B Karena mereka sama-sama nge-posting tentang Pledis Audition Global Wonder Teams Ini Instagramnya High B Terus yang ini Instagramnya Pledis Nah, buat poster audisinya itu yang ini ya guys Kalian bisa cek langsung juga Disitu ada ketentuan-ketentuannya dan juga cara apply-nya Buat deadline-nya itu maksimal 17 September 2023 Dimulai dari tanggal 25 Agustus 2023 Terus untuk kelahirannya itu maksimal paling tua 2006 2006 ke bawah, jadi 2005 itu udah nggak bisa ikutan ya guys Terus untuk gender, nationality-nya itu bebas Terus untuk kategori ada vocal, rap, dance, dan juga confidence Confidence itu kepercayaan diri Mungkin kalian bisa modeling ataupun acting Itu kalian bisa langsung buka di website-nya playdisaudition.co.kr Kalau kalian nggak mau ke Instagramnya Pledis Bisa langsung klik link di kolom komentar Nanti aku bakal kasih link-nya Ataupun kalian bisa langsung ke bio Instagramnya High B Tuh disana ada informasinya Kalian bakal diarahin ke website-nya Pledis Disini mereka menjelaskan juga Kalau pelamar yang berhasil itu nanti bakal dapet email secara individual Dan pelamar yang gagal tidak akan mendapat email secara terpisah ya guys Cuman mungkin kalian dapet email juga Kalau misal berkas kalian itu udah diterima oleh Pledis Tapi bukan email keterima Jadi disini aku mohon banget ya Kalau misal kalian dapet email itu ditranslate terlebih dahulu Jangan apa-apa langsung keranyain ke aku Karena kalau kalian dapet email sehabisnya isi formulir Itu emang email khusus kalian Kalian pendaftar yang emang udah diterima berkasnya Disini kalian juga harus ngirim 3 foto Nggak boleh kurang dan jangan lebih lah Dan kalian juga wajib banget ngirimin foto Fotonya tuh nggak perlu foto yang background merah Ataupun terlalu formal Yang penting tuh muka kalian keliatan secara jelas Nah kalau misal kalian udah apply 1 kali Kalian nggak bisa apply lagi Jangan double-double karena kalian bakal di blacklist takutnya Dan kalian bisa daftar lagi Kalau misal audisi ini kalian udah fix gagal Daftar lagi di bulan-bulan selanjutnya Kalau misal Pledis ngadain audisi lagi Cara audisinya itu ada 2 Yaitu lewat email dan juga lewat G-Form Aku saringin kalian buat isi dua-duanya sih Supaya nggak ketinggalan dan juga nggak ada yang miss Nah kalau lewat email tuh gampang banget Karena template-nya udah langsung disediain Sama Pledis Entertainment-nya Isinya tuh cuman Nama, tanggal lahir, kebangsaan, tinggi badan, garis miring, berat badan, sekolah Informasi kontak, atau SNS ID Ini kalian bener-bener harus jawab semua ya Baik informasi kontak ditulis nomor HP, garis miring SNS ID bisa Twitter, Instagram, Line, Kakotok, dan sebagainya Bisa kalian tulis, terus informasi khusus lainnya Putar SNS mungkin Atau kontak member yang bisa untuk menghubungi kalian Kalau suatu saat keterima Ini bakal aku secontoh Cara ngisinya dan juga cara email-nya Kalian bisa lihat di video aku yang ini ya Cara ngirim email Dan juga kalian bisa langsung kirimin ke email-nya Pledis Audition Pledis Audition at predis.co.kr Dan jangan lupa lampirkan foto Fotonya ada 3 buah Dan juga video audisinya Dan kalau udah masalah email udah langsung Klik kirim aja Otomatis nanti kemungkinan bakal dapet email Subbit dari predis-nya langsung Terus cara yang kedua ada lewat isi G-Form Kampilan G-Form-nya tuh bakal seperti ini Dan aku bakal kasih link-nya di kolom komentar juga Habis itu kalian tinggal pilih bahasanya Pilih bahasa Inggris aja Terus habis itu kalian klik yes yes aja Bagian yang pertanyaan ini Ini seputar informasi-informasi kalian Yang bakal diterima oleh predis Terus umur kalian Kalau dibawa 14 tahun ya pilih yang B Sementara di atas 14 tahun pilih yang A Berhubung aku di atas 14 tahun Jadi aku langsung pilih yang A Terus habis itu ada formulir Isi nama Gender Setahun kelahiran Asal negara Terus buat formulir yang Korea-Korea ini Artinya Ini diisi buat yang lain-lain Kalau misal data diri kalian tuh ada yang gak cukup Kalian bisa isi Karena ini gak wajib ya Terus tinggi badan Berat badan Habis itu Nomor HP yang aktif ML address Sama social media Bisa kalian tulis selengkap-lengkapnya Instagram TikTok Youtube Twitter Takal Talk Dan lain-lain yang kalian punya Kalau udah kalian klik berikutnya Kalau udah ada tulisan application category Category apa yang telah kalian pilih Cuma bisa pilih salah satu ya guys Terus habis itu video Nah disini suruh mirip video juga Tapi gak boleh pake filter kamera Jadi kamera Kamera bawaan dari HP Gak boleh pake filter Gak boleh pake make up tebal juga Kalian bisa kirim dua video Self-introduction sama video audisinya Itu masing-masing Maksimal satu menitan ya biasanya Terus kalau misal gak cukup Gak cukup ukuran filenya Buat diposting langsung di G-Form ini Kalian bisa posting di Google Drive Di setting ke bagian public Terus habis itu kalian copy URL-nya disini Terus kalau udah klik yes Nah setelah ini bakal ada pertanyaan Dari mana kamu tau informasi seputar audisi Playlist ini Kalian bisa klik yang terakhir ETC ini Kalau misal kalian dapet dari YouTube-ku Terus kalau udah Kalian bisa tulis di bagian sini Misal YouTube Antarsia Kalau misal kalian taunya di Antarsia Yang ini ya guys Ini khusus buat kalian yang pilih ETC Terus habis itu Kenapa kamu pilih audisi ini Kalian bisa pilih juga sesuai hati kalian aja lah Salah satu Atau emang kalian mau menjabarkan secara rinci Pilih yang ETC Kalian juga disuruh nge-rate Kasih rating video Promotion audisinya itu Kalian bisa tonton lah di YouTube-nya Playlist Itu bagus atau enggak Dibagus-bagusin aja sih menurutku guys Habis itu kalian klik Do you agree? Klik aja yes Terus klik berikutnya Nah kalau udah bakal ada tampilan seperti ini Dan udah langsung klik kirim Nanti respon kalian tuh bakal langsung diterima Sama Playlist-nya Jadi sebenernya Playlist itu ternyata ada dua audisi gitu guys Yang pertama dari Emel Dan yang kedua dari G-Form Kalian bisa ikut kedua-duanya Karena worth it juga So kalian tinggal pilih mau ikutannya mana Karena tutorialnya udah diposting semua So kalau semisal kalian ada bertanyaan Bisa tanyain di kolom komentar Ataupun di Instagram aku Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe channelku Supaya channelku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video buat kalian Like video ini Dan sampai jumpa di next video